Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wahai sahabat muslim, akan datang sosok istimewa yang ditunggu di akhir zaman. Diakini kemunculannya untuk membawa keadilan dan perdamaian di dunia. Kemunculannya juga merupakan salah satu tanda datangnya hari kiamat. Ia adalah Imam Mahdi. Dalam bahasa Arab, kata Imam memiliki makna pemimpin, sedangkan Mahdi memiliki makna orang yang mendapatkan petunjuk. Imam Mahdi merupakan nama gelar sebagaimana dengan halifah atau amirul mu'minin. Kapan Imam Mahdi akan muncul tidak ada yang mengetahui secara pasti. Menurut hadis riwayat Ibnu Majah, Imam Mahdi akan muncul dari timur Jazirah Arab. Ketika waktunya tiba, Imam Mahdi bahkan tidak menyadari bahwa ia adalah Imam Mahdi. Imam Mahdi baru mengetahui kalau ia adalah utusan Allah untuk menegakkan keadilan setelah dikisahkan oleh Allah SWT dalam satu malam. Adapun kemunculan Imam Mahdi ditandai ketika bumi sedang dalam kerusakan dan setelah kematian seorang pemimpin sosoknya akan muncul di Madinah. Pada masa Rasulullah masih hidup, Rasulullah sudah mengabarkan mengenai kemunculannya. Tidak hanya tentang kemunculannya, ciri-ciri dan tugas yang akan beliau lakukan ketika menjelang hari kiamat nanti juga turut disampaikan oleh Rasulullah. Bagaimanakah ciri-ciri Imam Mahdi? Ciri-ciri Imam Mahdi yang pertama, Imam Mahdi merupakan keturunan Rasulullah. Imam Mahdi berasal dari garis keturunan Rasulullah. Tepatnya pada keturunan putri tercinta beliau yakni Fatimah Azahra binti Muhammad radiyallahu anha. Hadis umu salamah radiyallahu anha, beliau pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Mahdi muncul dari anak keturunanku melalui jalur keturunan Fatimah. Hadis riwayat Abu Dawud. Selain menjadi keturunan Nabi Muhammad, Imam Mahdi juga memiliki nama yang sama dengan nama Rasulullah yakni Muhammad dengan panggilan Ahmad dan nama ayahnya juga sama dengan nama ayah Rasulullah yakni Abdullah. Dalam riwayat Abu Dawud Rasulullah bersabda, namanya sama dengan nama ku, demikian pula nama ayahnya sama dengan ayahku. Kedua, kemunculan Imam Mahdi merupakan tanda dekatnya kiamat besar. Kemunculan Imam Mahdi sebagai tanda dekatnya hari kiamat, sosoknya yang akan memimpin pasukan muslim melawan Dajjal, hingga kelak Imam Mahdi bertemu dengan Nabi Isa alaihi salam. Dalam hadis riwayat Tirmidzi dan Abu Dawud Rasulullah bersabda, Namanya menyamai nama ku, ketiga, menjadi halifah atau pemimpin di muka bumi selama tujuh sampai delapan tahun. Imam Mahdi akan menjadi halifah di muka bumi selama tujuh atau delapan musim haji. Pada masa kepemimpinan beliau, keadilan, keamanan dan kesejahteraan akan tersebar di seluruh penjuru bumi. Hadis Abu Said al-Hudri radiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam bersabda, Pada akhir umatku akan keluar al-Mahdi. Allah menurunkan hujan kepadanya, bumi menumbuhkan tanamannya, harta dibagi-bagikan, banyaknya binatang ternak dan umat ini menjadi mulia. Dia akan hidup selama tujuh atau delapan tahun, yaitu tujuh atau delapan musim haji. Hadis riwayat al-Hakim disepakati oleh Az-Zahabi. Sudah dipastikan kesejahteraan ini, akibat kejujuran dan amanah yang dibawa oleh Imam Mahdi, ia berlaku jujur, adil dan ikhlas serta menegakkan keadilan tanpa melihat status seseorang dan pangkat yang dimilikinya. Oleh sebab itu, Imam Mahdi bukan saja pejuang kebenaran, melainkan ia merupakan seorang pejuang dan penegak keadilan di bumi ini. Selain itu yang tidak kalah pentingnya, pada masanya nanti ia mengerahkan semua jiwa dan raganya dalam memerangi kemungkaran dan kezaliman demi tegakannya perdamaian di muka bumi, sehingga ia menguasai seluruh kepimpinan yang ada di dunia. Dan efek kepimpinannya mendatangkan banyak berkah dan kenikmatan yang tiada tarap. Dijelaskan juga dalam Quran Surat Anur Ayat 55, yaitu, Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan beramal saleh, bahwa dia akan mengangkat mereka menjadi halifah di muka bumi, sebagaimana dia telah mengangkat orang-orang sebelum mereka, dan akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah dia ridai untuk mereka, serta menukar keadaan mereka yang dahulu dalam keadaan takut menjadi aman. Ayat ini memberikan petunjuk tentang keberadaan Imam Mahdi sebagai pengganti yang akan memimpin umat Islam di bumi. Keempat, Ciri Fisik Imam Mahdi Selain mengabarkan mengenai nasabnya Imam Mahdi, Rasulullah juga memberikan gambaran mengenai ciri fisik Imam Mahdi. Rasulullah mengatakan bahwa Imam Mahdi memiliki hidung yang mancung, dahi yang lebar. Rasulullah s.a.w. mengabarkan, Dalam hadis riwayat Abu Dawud dan yang lainnya, Al-Mahdi berasal dari keturunanku, dahinya lebar, hidungnya mancung. Dia akan memenuhi bumi ini dengan keadilan, setelah sebelumnya penuh dengan kekejaman dan kezaliman. Dia akan menguasai dunia ini selama tujuh tahun. Kelima, mengimami salat Nabi Isa alaihi salam. Selain itu, keistimewaan lainnya Imam Mahdi, yaitu kelak ia akan menjadi imam salat bagi Nabi Isa alaihi salam. Dari Abu Said al-Hudri radiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah s.a.w. bersabda, dari keturunanku nanti akan ada yang menjadi imam salat untuk Isa bin Mariam, yakni Imam Mahdi. Hadis riwayat, Abu Nuwaim, dinilai sahih oleh Syaiq Albani. Dikatakan bahwa Imam Mahdi saat itu memanjatkan doa yang kemudian dikabulkan oleh Allah s.w.t. Nabi Isa alaihi salam diturunkan ke bumi untuk membantunya membunuh Dajjal seperti diceritakan surat An-Nisa ayat 159, yang artinya, tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepadanya, Isa menjelang kematiannya. Dan pada hari kiamat dia, Isa akan menjadi saksi mereka. Ibnu Kasir dalam kitabnya, Kishyash al-Anbiya, menuturkan, Nabi Isa alaihi salam akan turun di sebuah menara berwarna putih yang terletak di Damascus. Ketika itu, Imam Mahdi akan mendirikan salat subuh. Imam Mahdi, yang saat itu memimpin kaum muslimin akan berkata kepadanya, Majulah, Wahai Ruhulah. Jadilah imam, salat, akan tetapi, Nabi Isa menjawab, Tidak. Di antara kalian, ada pemimpin-pemimpin yang telah dimuliakan oleh Allah dalam umat ini, kisah ini berdasarkan hadis riwayat muslim dan Ahmad. Hal itu mengisyaratkan, Nabi Isa alaihi salam saat itu bukanlah sebagai Nabi yang membawa syariat baru. Sebab, Nabi Muhammad s.a.w. adalah Nabi dan Rasul yang terakhir. Tak ada utusan Allah setelah Nabi Muhammad s.a.w. Alaihi wa salam. Oleh karena itu, setelah Nabi Isa alaihi salam turun ke dunia dengan misinya membunuh Dajjal bersama Imam Mahdi, Nabi Isa mengajak manusia kepada Islam, banyak orang-orang yang masuk Islam, bahkan sebelum wafatnya Nabi Isa alaihi salam nanti, semua ahlul kitab akan beriman kepadanya dengan memeluk Islam. Nabi Isa tinggal di bumi setelah turunnya selama tujuh tahun, lalu wafat. Jika ditambah dengan umur ketika ia belum diangkat ke langit adalah 33 tahun. Sehingga umur beliau adalah 40 tahun di bumi, hal ini sebagaimana dijelaskan Ibnu Kasir dalam al-bidayahnya. Sedangkan Imam Mahdi setelah menguasai dunia ini selama tujuh tahun ia wafat di kota Kuah. Pendapat tersebut berdasarkan hadis Nabi Muhammad s.a.w. yang diriwayatkan oleh Abu Daud, sesungguhnya Imam Mahdi itu akan menetap selama tujuh tahun. Dari semua penjelasan yang ada, seluruh perkara yang gaib hanya Allah subhanahu wa ta'ala semata yang mengetahui. Walahu alam bisawab.